Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku mau bikin video terbaru lagi ya guys Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian pecinta kucing atau cat loopers Tidak hanya cat loopers di Indonesia Maupun cat loopers di seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku loh guys Yang insya Allah akan upload atau akan tayang setiap harinya Di channel kucing aku Fadli Gapet Channel Pastikan kalian semua menonton ya guys Karena rugi banget deh bagi kalian Melewatkan Begitu saja ya guys video-video kucing aku Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing ya guys Untuk menambah pengetahuan kalian Wawasan kalian seputar dunia kucing Apalagi nih kalau kalian itu penggemar banget Penggemar banget ya Dengan kucing ya guys Sampai memiliki kucing di rumah Lebih dari satu Seperti aku nih ya guys Miliki enam ekor kucing sekaligus ya guys Apalagi nih ya guys Aku bakalan kedatangan ya Calon kitten-kitten ya guys Nih guys Kucing ini yang sudah hamil tua Jadi aku sangat entusias banget ya guys Menunggu kelahiran dari Mami putri ya guys Dan bagi kalian ya guys Yang belum subscribe ya Please subscribe Comment Like and share ya guys Please Please banget ya guys Karena ya guys Satu subscribe dari kalian Selalu membantu banget Untuk perkembangan dan kemajuan Channel kucing aku loh guys Agar semakin harinya Semakin sukses ya Viral Terkenal Tidak hanya di Indonesia Maupun di seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya guys Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Aku ucapkan terima kasih Dan jangan lupa menonton ya guys Video-videonya Dan yang belum subscribe Langsung segera buruan Untuk subscribe ya guys Subscribe karena subscribe gratis guys Gratis ya Tidak dipungut biaya 1% pun guys Maka kalian dapat pahala guys Jadi aku ucapkan terima kasih ya Dan ya jangan lupa Kalian menonton ya guys Boleh menonton itu secara sendiri ya Di dalam kos-kosan Atau bagi kalian mahasiswa ya guys Di dalam rumah Bagi kalian yang sudah di rumah ya Atau juga bersama teman sekolah Teman bermain ya Teman kerja Pokoknya Sama siapapun boleh deh guys Karena kucing aku ini Bisa menghibur kalian semua loh guys Saat pandemi corona ini Serius aku gak bohong guys Oke terima kasih Oh guys Kali ini aku ingin menyampaikan Informasi penting banget buat kalian ya guys Yang tanpa kita sadari ya Apa sih ya Fungsi bulu Pada kucingnya guys Nah memang terlihat kan guys Kucing ini memiliki bulu-bulu yang indah Menarik ya guys Nah ternyata Apa sih fungsi bulu kucing Ya Nih Simak sampai selesai guys Videonya ya guys Nah sobat Tentu paham Ya bahwa kucing memiliki bulu yang beraneka warna Dan bulu Adalah bagian terpenting banget ya Bagi tubuh kucing Untuk membuatnya Sangat lucu Dan tampak menarik Untuk dilihat Nah sobat ya Bulu di tubuh kucing ternyata Tidak hanya sebagai penghias aja ya guys Dan mempercantik diri kucing tersebut ya Juga Bisa bermanfaat Untuk keseharian si kucing tersebut ya guys Dan Metabolisme tubuh kucing Ini yang pertama ya guys Ternyata bulu kucing ini ya Untuk melindungi diri kucing tersebut ya guys Nah bagi Kalian ya Bangsa kucing Yang suka memelihara kucing Semua jenis kucing Fungsi bulu kucing Ya merupakan alat penting banget ya Untuk mempertahankan hidup Fungsi bulu pada kucing Melindungi tubuh kucing Peliharaan Dan semua jenis kucing Dari cuaca panas Dan dingin Serta hujan sekalipun Nah bagi kucing ya guys Dan semua jenis kucing Yang hidup di alam bebas Warna dan corak Fungsi bulu pada kucing ya Dan semua jenis kucing Berfungsi sebagai Alat penyamaran Yang sangat diterlukan banget Untuk berburu Maupun mempertahankan diri Dari serangan musuh Ya guys Tuh yang pertama Yang kedua Sebagai pengatur suhu Nah Terletak di lapisan bawah Fungsi ini Berupa Fungsi bulu kucing ya Yang sangat lembut Yang biasanya berombak Atau cenderung keriting Dan disebut Down hair Bentuknya pipih ya Dan tidak bisa Berdiri tegak Tidak bisa berdiri tegak Jumlah down hair Lebih banyak Dari pada guard hair Fungsi utama Dari bulu Pada kucing ini Bertujuan untuk Melindungi Agar lapisan Udara kering Di dekat kulit Tidak basah oleh air Dengan kata lain Fungsi bulu Pada kucing ini Berfungsi Agar pengatur suhu Ya guys Pada tubuh kucing tersebut Yang ketiga Ternyata bisa membentuk Warna kulit Atau ciri khas Nah Merupakan Fungsi bulu kucing Ya Pada lapisan atas Berukuran besar Dan lebih panjang Dibandingkan down hair Guard hair Nampak seperti Fungsi bulu Pada kucing Yang muncul Dari gerombolan down hair Nah Bagian ujung Dari fungsi bulu Kucing ini Ya guys Merupakan Fungsi bulu Pada kucing Yang nampak Dari luar tubuh Kucing Peliharaan Dan semua jenis kucing Mempunyai Pigmentasi Sehingga Membentuk warna Dan pola Pola kucing Peliharaan Dan semua jenis kucing Dan berfungsi Sebagai kamoplase Ya guys Yang keempat Itu dapat melindungi Dari air hujan Dan radiasi matahari Ternyata fungsi bulu Pada kucing Ya guys Itu bisa berfungsi Sebagai Menupahkan air Dan melindungi kucing Dari Air hujan Dan radiasi Sinar matahari Ya guys Nah Guard hair Ya guys Pada kucing Ya Merupakan fungsi bulu Pada kucing Yang berdiri Ketika kucing Peliharaan kalian Ya Semua jenis kucing Merasa terancam Dan merasa takut Ya guys Nah Yang kelima Ternyata fungsinya Untuk menumpahkan air Jika terkena air Ya guys Nah fungsi bulu Kucing Ini Lebih panjang Dari undercoat Akan tetapi Lebih pendek Dari guard coat Pada umumnya Ya guys Tubuh Kucing tersebut Sebagai guard hair Namun Sebelum Sampai tengah Perjalanan Pertumbuhannya Berubah menjadi Fungsi Bulu kucing Yang kecil Dan berombak Mirip Undercoat Ya guys Nah di bagian bawah Fungsi seperti Undercoat Atau Thermo regulator Sedangkan di bagian atas Berfungsi sebagai guard hair Atau menumpahkan air Ya guys Nah karena bentuknya kecil Fungsi bulu pada kucing ini Tidak bisa berdiri Seperti Guard hair Ya guys Yang berikutnya Yang berikutnya ya guys Yang berikutnya itu Fungsi bulu kucing Sebagai alat sensor Nah dimana Bagian fungsi ini Disebut sebagai Whisker Atau Pibrase Merupakan Kelompok Fungsi bulu kucing Yang terletak Ya Di Moncong Kucing Peliharaan kalian Dan semua jenis kucing Memilikinya ya guys Ya Nah Ini terutama Di dekat bibir ya guys Atau di dekat hidung ya Lalu juga Di atas mata Ya Serta di bagian belakang Kaki depan Nah berbeda Dari fungsi bulu Pada bagian tubuh lainnya ya guys Di dalam fungsi bulu Pada kucing Yang kaku ini Penuh dengan Tertanam syarab-syarab kecil Yang berfungsi Layaknya sensor utuh Nah Whisker Dapat disetarakan Dengan GPS Atau radar Pelacak Bagi kucing ya guys Dan semua jenis kucing lainnya Nah Nah syarab Whisker Sangat sensitif ya guys Terhadap pergerakan udara Di sekelilingnya Dengan merasakan Perubahan pada arus udara Kucing peliharaan kalian Dan semua jenis kucing Bisa mendeteksi Keberadaan benda-benda ya guys Di sekelilingnya Sehingga kucing tersebut Dan semua jenis kucing Dapat berjalan Dalam kegelapan ya Meskipun gelap Meskipun gelap banget Gulita ya guys Demikian juga Kucing peliharaan Dan semua jenis kucing yang buta Masih dapat berjalan dengan mudah Di dalam sebuah ruangan gelap Pada keadaan ini ya guys Kucing peliharaan Dan semua jenis kucing Menggunakan whisker Seperti layaknya manusia Menggunakan telapak tangan Untuk meraba-raba Pada kegelapan Sekalipun Ketujuh ya guys Dapat melindungi kulit Fungsi bulu pada kucing Peliharaan Dan semua jenis kucing Juga menjadi pelindung Ketika kucing peliharaan Dan semua jenis kucing Bertengkar dengan musuh Atau ketika mencari mangsa Fungsi bulu pada kucing Ini ya guys Dan semua jenis kucing Yang tebal ya Dan merata di seluruh tubuhnya Menyulitkan musuh Menyentuh kulitnya Secara langsung Sehingga kulit kucing ini Dan semua jenis kucing Terlindungi dari sentuhan Langsung dari musuh Tersebut ya guys Dan yang keelapan Itu dapat mencegah infeksi ya guys Nah fungsi bulu pada kucing Peliharaan Dan semua jenis kucing Berfungsi untuk Mencegah kulit kucing Peliharaan Dan semua jenis kucing Dari infeksi Sebab dengan adanya Fungsi bulu pada kucing Ya Ini kulit kucing Peliharaan Dan semua jenis kucing Tidak bisa terkena langsung All Dengan area Sekitar Sehingga memperkecil Kemungkinan kulitnya Untuk terkena Paparan kuman Bakteri Dan virus Yang keelapan Ini ternyata dapat Menghangatkan tubuh kucing Tersebut ya guys Nah fungsi kucing Fungsi bulu kucing Pada tubuh kucing ya guys Membuat tubuh kucing ya Ini Selalu hangat Di setiap harinya ya guys Ya Karena tertutup oleh Bulu-bulunya ya guys Sehingga Kucing ya Dapat beradaptasi Dengan sangat baik Di lingkungannya ya guys Maupun Di saat cuaca dingin Sekalipun ya guys Dingin ekstrim Salju Dan lain-lain Sebagainya Seperti yang berada Di luar negeri ya guys Dan yang terakhir ya guys Ternyata ini Sebagai tempat Keratin Dan protein Dimana Fungsi bulu pada kucing Yalah tempat keratin Atau sebagai Senyawa protein ya guys Dari dalam Polikel Fungsi bulu Pada kucing ya Yang ada di dalam Kulit kucing ya Pada setiap polikel Fungsi bulu kucing Terdapat satu fungsi Ya bulu kucing utama Atau guard hair Yang dikelilingi ya 15 fungsi bulu Pada kucing tambahan Atau secondary hair Nah setiap fungsi bulu Pada kucing mempunyai Akar yang tertanam Di dalam kulit Dan batang Yang nampak dari luar Sehingga Tidak hanya bermanfaat Di dari luar Tubuh kucing saja Namun juga berhubung Dengan Anggota tubuh Dan kulit Bagian dalam Kucing tersebut ya guys Nah mungkin ini saja Bisa aku sampaikan Terkait fungsi Bulu-bulu kucing Untuk kucing ya guys Semoga saja Ini bisa bermanfaat Bagi kalian Dan menambah pengetahuan Dan mewasan bagi kalian ya guys Bagi kalian yang belum subscribe Please subscribe Comment Like Answer ya guys Terima kasih Selamat malam Selamat Ber Weekend ya guys Ya Jaga diri kalian ya Semoga saja Kalian selalu sehat Dan sayangilah Kucing-kucing kalian ya guys Karena kucing juga Makhluk ciptaan Tuhan Yang perlu Yang butuh perhatian Kita ya guys Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah'aikum warahmatullahi wabarakatuh Allah'aikum warahmatullahi wabarakatuh Allah'atuh Makhluk ciptaan Tuhan Allah'aikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.